Intro Halo halo para pecinta sepak bola Indonesia Kali ini Kakak Spasi akan membahas awal mula perseteruan antara aremania dan bonekmania Hmm seperti apa ya pembahasannya? Ya langsung saja kita simak selengkapnya guys Check it out Turnamen Pramusim Piala Presiden 2019 telah mencapai babak final dan mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur Panas dengan perseteruan kedua kubu supporter Memulik awal mula perseteruan aremania versus bonek Persebaya Surabaya terlebih dahulu akan menjamu tim Singoedan di Stadion Gelora Pungtomo selasa 9 April 2019 Sementara laga penentu akan dihelat di Stadion Kanjuruhan yang merupakan markas Arema FC Jumat 12 April 2019 Sejak kini pihak panitia pelaksana dan jajaran pemain serta pelatih dari kedua tim telah mengimbau para supporter untuk tidak bertindak anarkis Termasuk salah satunya arsitek tim Bajul Ijo, Jajang Nur Jaman Sebab kita tahu rivalitas bonek dan aremania ini adalah ujian bagi supporter Apakah mereka sudah dewasa atau kembali berulang seperti yang sudah-sudah Ucap pelatih yang akrab di sapa janur itu Kami berharap kepada kedua supporter untuk menyudahi perseteruan ini Sehingga upaya dari aparat yang ingin memanjukan sepak bola Indonesia bisa terwujud Saya mengimbau kepada kedua kubu bonek dan aremania tambahnya Lantas apakah yang menyebabkan rivalitas aremania dan bonek sangat tinggi ya Meski keduanya sama-sama berasal dari Jawa Timur Berawal dari tawuran Tambak Sari hingga Kecemburuan Tanggal 23 Januari 1990 diduga merupakan awal mula terjadinya konflik aremania dan bonek Saat itu para supporter sepak bola tengah menyaksikan konser kantata takwa di Tambak Sari, Surabaya Sekitar 30 menit pertama konser, bonek sudah dibuat geram karena area depan panggung Dikuasai are-are malang yang terus bersorak menyebut arema Padahal saat itu konser dihelati Surabaya yang merupakan wilayah mayoritas bonek Kedua kubu lantas terlibat tawuran dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya Sebagaimana tahun 1992 juga terjadi tawuran antara aremania dan bonek di lokasi yang sama Versi lain juga mengatakan jika konflik supporter berawal dari kecemburuan aremania atas pemberitaan media Jawa Timur yang gejar memberitakan persebaya Klub yang identik dengan warna hijau itu selalu menjadi headline di media meski hanya melakukan latihan Sementara arema yang memenangkan pertandingan justru tidak dilibut media Hingga kini kedua kubu masih sering bergesekan Meski belakangan sudah terdapat upaya dari berbagai pihak untuk mendamaikan kedua supporter Semoga aremania dan bonek dapat menunjukkan rivalitas yang sehat di final piala presiden 2019 mendatang Nah itulah tadi gengs awal mula perseteruan antara aremania dan bonek mania Gimana pembahasan kali ini? Seru kan? Semoga bonek mania dan aremania bisa menjadi supporter yang bersahabat ya dan juga sportif tentunya Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share dan juga subscribe See you gengs! Terima kasih telah menonton!